Ratu ke kantor kita main ayo tapi jangan di kantor Masuk ada macam masa geber-geber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Yang saya hormati rekan-rekan semua yang disini ya Yang hadir disini ada Mas Prima Ya Mas Prima Mas Fahiri Mas Beri Mas Putra Adi ya Sama Mbak Bianca Adek aja Adek ya oh Nggak mau ya adek Dek Bianca Jadi kesempatan ini kita undang Teman-teman semuanya kesini teman-teman ya Dalam acara Kamsel Top Kita akan mengungkap lah Atau menanyakan Sejauh mana Pandangan Para teman-teman disini yang hadir Terhadap polisi Khususnya polisi laulitas Nanti Tanggal 22 September Kita akan merayakan hari ulang tahun Yang ke-65 Kalau orang 65 itu adalah usia yang sangat matang Bukan matang lagi sih Ya Sangat matang ya Terlalu Hampir 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 Kalau Taman BBB itu 65 itu dikatakan Matang sih Ya Jadi itu Makanya usia Usia standar ya Mas terima ya Makanya Kalau berarti Harapan kita Kalau sudah usia matang itu Petugas di lapangan juga Bertindak juga harus matang Harapan juga Wajah masyarakat itu adalah Wajah polisi Wajah polisi adalah Wajah masyarakat Maka Harapan kita Warga panggal pinang ini Bangga Blitung khususnya Panggal pinang khususnya Bangga Blitung secara keseluruhan Kita berharap Saling Untuk Berkomunikasi Siapapun Kalau tidak ada komunikasi Baik suami istri Baik keluarga Kira-kira gimana Suami istri Kalau gak Jarang komunikasi Bisa-bisa gak? Bisa Adik kakak Enggak Komunikasinya terputus Bisa putus Keluarga Namanya adik kakak Ya betul ya Nah kita ini harapan kita Polisi dengan masyarakat itu Menyatu Saling membutuhkan Simbosis mutualisme Iya Itu Jadi pada kesempatan ini Saya tanya nih Teman-teman disini Adik-adik Yang pernah Ada kesan Gak bagus Sama polisi Polisi apa Atau Mungkin yang terkhusus Atau polisi lau lintas lah Atau pernah kena Mintain uang lah Sama polisi lau lintas Pernah gak di jalan Ngomong aja gak apa-apa disini Ya Enggak Kita Enggak terus pulang Kita tunggu Kita tilang di luar Enggak Pokoknya Kita Disini Mengungkap Mari kita saling terbuka Bahwa Ini perwakilan Saya memilih Ada mas Ferry ya Mas Ferry Disini tempat Tempat Markirnya dimana mas Ferry? Tempat nasi padang Sate padang Sate padang Oh nasi padang Dimana itu mas Ferry? Mas Ferry Mas Jami Oh mas Jami Oke Mas Ferry ya Mas Ferry Dari toko tadi Aksesoris ya Apa nama tokonya mas? Sperpat Apa nama? Karisma Motor Karisma Motor Mbak Bianka Eh adik ya Ini selegram ya Mbak Bianka ya Oke Ketua Komuniti Motor Kawasaki Ninja tadi Mas Putra Hadi Mas Prima ini Komite Pemuda Indonesia ya? Ya KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Waduh Ini Ini Ya Harus 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 cari sebagai contoh Jangan sampai Ketemu mas Prima Gak pake helm Tidak ya Tadi saya tanya Ini adik dululah Pernah gak punya kenangan? Ditilang Bukan Yang Ditilang itu wajar Kalau kita pelanggaran ya Yang kenangan yang Jelek lah Terlalu Polisi ini apa loh Arogan Maunya menang sendiri atau apa Kesannya gak baik Karena kacamata kita Memandang Pasti berbeda Iya Tetapi Kadang-kadang ada perilaku hal yang tidak baik Itu yang harus kita penai Apa pernah? Adik Gak Gak pernah Oh terima kasih ya Atau pernah sakit hati sama polisi Untung Untung gak pernah Saya denger tadi katanya gak punya sim kan Oh ya Alhamdulillah loh ya Gak pernah ketilang Mungkin karena Oh ketilang pernah dulu Tapi Cuman aku mau tanya nih Kalau Kalau setiap kita Ditilang itu kan Kita kan Pasti ada sidangnya gitu ya Kalau kita damai di tempat itu Apa namanya Pak? Ini kalau Bukan gini sorry Ini damai di tempat itu Namanya 86 Itu namanya Antara Pelanggar dan petugas Suap menyuap Tetapi ada titip sidang memang Tapi Kita tidak diperbulikan titip sidang Karena takutnya Masyarakat itu tidak mengerti Dibikir uang itu untuk petugas Mayan kita larang Harus ke bank Ada Etilang Langsung ke bank Nanti bukti pembayaran itu Kita harus diserahkan kepada polisi Untuk mengambil kendaraannya Lah waktu itu gimana Mbak? Oke itu saya damai di tempat 86 Masih ingat gak nama petugasnya? Enggak lupa Masih nomor A gak? Enggak Enggak ya Oh enggak Yaudah lah Ini mudah-mudahan ini Ini supaya mungkin Mungkin Ya mungkin Teman-teman Yang pernah Nilang Dan minta uang Mbak Bianka Ada adik disini Ya Enggak ada lagi Saya minta tolong Ya kalau ada tahu namanya tadi Mungkin saya cari Mungkin masih polisi laulintas Atau udah pindah Asli Bukan polisi gadungan ya Enggak Memang dia itu sih Apa Lantas juga Cuman udahlah Disini ya Emang aku yang maunya soalnya Aku gak mau ribet Yaudah Tapi itu salah Emang salah Ya lain kali Gak boleh Yang di depan saya Apa kenangan buruk? Mas Ferry Apa kenangan buruk Mas Ferry? Enggak pernah kena tilang ya Pernah gak Mas Ferry Polisi terus gak membayar parkir? Enggak pernah Peminta pak Enggak pernah Kita karena kalau pakai mobil dinas juga Itu sama Mas Aulia itu Pasti kita ngerti lah Kita sama tukang parkir itu Pasti kita masih tetap Gak harus ngasih Meskipun kita gak dikasih karcis ya Dia kan samanya Sotako ya Yang penting Sama-sama saling ngerti lah Nanti lewat-lewat aja Wah pak polisi gak membayar Enggak kan gitu gak enak ya Mas Prima Kalau Jadi gini Kalau misalkan ditilang itu pernah Pernah Jadi kan Lupa juga sih Benar sama kebiankah Namanya siapa Kejadiannya itu Di Darah Pemkapinang posisinya Jadi kita gak usah Kita kiras balik juga Tapi ini kejadiannya ya Pastinya polisi minta lah pernah Kebanyakan seperti itu Kita lihat kan Ini denger ini ya Teman-teman Tugas yang denger ini Kita kebanyakan 86 Ini udah usia ke 65 ini Terus Jadi Ya Kalau pengalaman-pengalaman itu Semua orang pasti udah Hampir semua orangnya Kayak kita keju juga kan Pernah muda Pernah muda Maka motor gak behelem Kena tilang dan sebagainya Kan gitu Kalau Dulu Kan tiap lampu merah itu Ada polisi Ada polisi Kalau sekarang saya lihat Gak ada Kadang-kadang ada Kadang-kadang gak Kadang-kadang cuma motor doang Yang marki di depan Oke Itu Mas Prima ya Ada lagi Mas Prima? Mungkin cukup sebentar Jadi gini Mas Prima Tadi kita sampaikan Bahwa memang Itu tindakan tidak bagus Ya Kita nanti Akan menjadi Penekanan kembali Kita akan buatkan Surat telegram Kejajaran Surat telegram ini Untuk penekanan Supaya Hal seperti itu Itu ada tindakan tegas Memang dari kita Betul Kita akan ada Berkaitan masalah kode etik Yang kedua Menangin lampu Tel ya Lampu traffic light Atau lampu stopan Kalau orang-orang kita Seperti yang Sepertinya memang Tidak ada petugas Dan ada petugas itu Masyarakat harus tertip Karena nanti Kalau menjadi korban Ya Masyarakat itu Kebiasaan disini Kan robos lamu merah Ada mobil polisi Aja yang robos kok Mungkin kita Kita mau kejar itu Ya pernah kita kejar Satu Kedua Di depan mata kita Kecelakaan Kebetulan bukan disini Di Jakarta Ditabak oleh taksi Kebetulan Motor ini Saya lupa Yang nyelonong waktu itu Yang mana Sama taksi Ketemu Apa yang terjadi Yang naik motor itu Kayaknya gak ketolong Udah gini-gini aja Kencang-kencang Ya Jadi hati-hati aja Ada pelanggaran Yang berdampak pada diri sendiri Ada pelanggaran yang berdampak Menggaguh keselamatan Atau mengancam Keselamatan orang lain Ya Robos lamu merah itu Mengancam keselamatan orang lain Ya Gak pake lampu Mengancam keselamatan orang lain Overspeeding Keselamatan orang lain Cuma diri sendiri juga Overloading Ya Kalau gak pake helm Gak pake safety belt Memang ke diri sendiri Ya Mohon maaf ya Mas Perry Yang dilakukan oleh Temen-temen saya Mas Prima Oh Mas Prima Sorry Mas Prima Mas Prima sorry Sama adik tadi Bianka Saya sebagai Mewakili Dari temen-temen Mudah-mudahan ke depan Tidak ada lagi Keinget Nanti kalau ada yang kena 86 Pak gak malu Udah tua 65 loh Orang udah umur 65 Itu udah sangat matang Tua sekali Jadi Prinsip Tilang dilakukan Kepada masyarakat Yang rata-rata Tiap hari rutinitas Itu ke tilang itu 50 ribu pun Itu nyampainya kemana-mana Ya Ini polisi memang Sangat risikan sekali Hanya 50 ribu dosanya Gak ampun Iya bener Ya Ada tempat-tempat tertentu Yang memang gak termonitor Ini Ini yang termonitor oleh masyarakat banyak Nah sekarang Mas Putra Iya Pernah Dialami juga Kalau ke tilang sih Pernah Cuman kalau pengalaman buruk sih gak ada Yang buruk gak ada ya Nanti tanya pengalaman baiknya ya Mas Pernah di jalan Terus 86 Gak Dimintain duit gak sama petugas Gak lah Terima kasih Ini nanti Saya udah minta maaf Kepada berdua Mas Prima sama Dek Bianca Mas Ferry tadi udah Sekalang pengalaman baiknya Pernah gak ditolong oleh polisi Karena kita sendiri petugas Waktu kita dinas di Mabes Di Poldal Metro juga Kita kalau Melihat Mobil bar pecar Kita bantuin Kalau yang gak enak Memang pas siang hari Panas Bantuin Sama kelepotan Mereka-mereka yang kita bantu Gak Gak tahu Pangkat kita apa Gak tahu Yang tahu dia polisi Makanya kalau kita 86 Masyarakat taunya Polisi 86 Gak tahu pangkatnya itu apa Kita bantuin Sampai-sampai bosnya Ngeluarin dari cendela Ngeluarin Masih ingat saya 300 ribu Eh pak Bukan gak apa-apa Mau gak pak Kita bantu aja Sampai selesai Kita bantu sampai ujung ke ujung Itu ketemu mobil pernah 6 kali Waktu itu kebetulan mudi 6 mobil itu Rusak semuanya Perkara Ban Tecah Padahal bannya baru-baru Ya Sekarang pengalaman Dari adik Pengalaman yang Ya gak terlupakan Sampai sekarang Sama polisi Bukan pacaran Sama polisi Loh ya Yang pernah baik Apa? Apa ya? Pernah dibantu Iya pokoknya dibantu Sama polisi Dan kesan-perkesan lah Oh gak semuanya polisi itu Gak bagus gitu Baik semua sih Baik ya Baik semua yang aku kenal Oh ya Makasih ya Ya nanti kita kasih hadiah ya Mas Prima Ada itu Tapi lupa Nah gak apa-apa Lupa tapi Dipantu apa itu mas Prima? Dalam Perjalanan lah Lalu lintas Pokoknya apa sih Ada satu polisi Bantuin apa Ya lupa Pokoknya Di jalan lah Di jalan Tapi dibantu gitu Mas Prima lagi Kenapa kok dibantu? Pada saat itu Gak bisa bensin? Gak bisa uang? Gak Enggak 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 apa ya Lupa Kalau enggak salah Pada saat itu Kopling mobil lagi Macet Jadi gak bisa maju Jadi Semperi dorong juga Sama petugasnya ya Sama-sama orang Masyarakat itu juga Dulu udah lama banget Udah agak 5 tahun Yang lalu Keinget ya Sampai sekarang Makanya hal-hal itu Ya makanya itu kan tadi Kata orang bilang Enggak semua polisi itu Jahat Enggak semua polisi itu Banyak Iya Semua makhluk hidup Bukan seperti itu Polisi juga manusia Tapi harapan kita Polisi lebih banyak Melindungi Melayani Mengayomi Menegakkan hukum Nanti kesekian Betul ya Oke ini membangun kita Supaya teman-teman kita Yang di Pangalpinang Ya mungkin yang kemarin Yang dulu itu Pernah tadi Yang disampaikan Mas 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 Amin Mas Apa yang terkesan Ayo Mas Mas Putra Tadi sama Mas Berry Berapa Belum ya Belum pernah dibantu Kalau dari saya sih Dulu Di Jakarta sih Jadi karena Dari daerah kan Ternyata itu Perboden Cuman memang Ramunya itu Udah gak ada Ketemulah di depan polisi Masih madu Saya bilang Kok orang Sini semua Gak ada yang Sini kan Iya Kamu Kenapa Ini Perboden Saya gak Tau Pak Sudah Oh Ya Sudahlah Putar Baliklah Sana Kata Demo Terlewat Sana Saya Tau Bapak 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 Bepidu Kemindahan Ikhlas Oh Gitu Berarti Keinget Terus Ya Nama Polisinya Juga Lupa Ya Makanya Kita Kebetulan Saya Sebagai Polisi Berupaya Kita Semoga Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Laya Ya Kan Bukan Hanya Menegakkan Hukum Tapi Kita Yang Paling Utama Melayani Sama Melindungi Kan Gitu Ya Jangan Kalau Misalkan Melayani Mengayomi Melindungi Tiga Sama Menegakkan Hukum Polis To Self Makanya Itu Yang Kita Utamakan Kita Kembur Kembur Terus Jadi Di Pangkal Pinang Ini Kita Akan Berubaya Kita Minta Dukungan Pada Para Saudara Saudara Semuanya Teman Teman Semuanya Adik Adik Semuanya Berkaitan Masalah Menjaga Tertib Sosial Kalau Pangkal Pinang Ini Atau Bangka Blitung Ini Tertib Sosial Yang Tertib Terjaga Ini Yang Bahaya Keteraturan Sosial Tidak Akan Ada Salih Menghargai Harmonis Karena Sifat Ini Adalah Sifatnya Sifat Dinamis Bergerak Terus Tetapi Kalau Dinamisnya Itu Seimbang Terus Nah Ini Ketemu Contoh Sekarang Petugas Kemarin Kita Pertama-tama Menertibkan Masalah Kenalpot Kira-kira Teman-teman Di sini Yang diundang Ini Ada Enggak Setuju Setuju Alhamdulillah Setuju Berisik Berisik Soalnya Mbak Biankah Ke gereja Mbak Biankah Kemana Kalau ibadah Kemana Oh Muslim Saya kira Karena teman kita Ada yang Lagi Jumatan Ibadah Sholat Jumat Ada yang Di gereja Itu banyak Yang menyampaikan Ucapan terima kasih Karena Ya Sudah berkurang Kita Sudah Dapat Hampir 2700 Kemarin 2500 2700 Kenalpot Kenapa Pernah denger Di suatu wilayah Dekat-dekat Dengan kita Agak lumayan Agak jauh sih Itu karena Suara kenalpot tetangganya Suara bener ini Masuk di medsos Didatangi tetangganya Langsung dibunuh Cuma tersinggung Gara-gara kenalpot Ya kan Satu lagi Gara-gara kenalpot Sudah dihentikan Sama pemuda-pemuda Ngelawan katanya Ngelawan dia Agar dikeroyok Dia pulang Bawa temennya Sekampung Kedua Ketika saya alami sendiri Saya menggunakan pakaian preman Saya sama keluarga Waktu itu kebetulan Bismarang Jadi Kenapa ini Cowok badan gede-gede Saya kira Dep kolektor Badan gede-gede semua Ada empat cowok Naik motor Dua dibonceng Cowok ini sendirian Naik motor Sudah Nyonyor-nyonyor Istri saya bilang Mas Gak usah lah Karena takut Banyak orang Tapi lah gak bisa Ini kasihan Dipukulin Turunlah saya Hei mas Ini ada apa Dia ngomong Pak ini pak Ini nyebelin Pokoknya nyebelin Suara kenalpotnya kenceng loh Kenapa kok suara kenalpot Padahal hanya suara kenalpot Sampai diambil dompet Serius ini Sampai diambil dompetnya Makanya Akhirnya langsung Kita amankan Saya bilang sama mas Mas mau menuntut Enggak Katanya enggak pak Enggak pak Ini saya perintahkan bubar Pergi Masnya udah disitu Tak tanya betul Lah emang Gimana sih suara kenalpotnya Saya suruh nyetater Memang suaranya agak kencang Jadi pas mendahuli Empat motor tadi Mungkin ngerut Gitu loh Dia tersinggung Muka udah penyut semua Penyut semua Sendirian dia Makanya ini Kita tidak Tidak kepingin Ada di pangkal pinang Itu terjadi Jadi tenang Karena Wilayah Kalau tertip itu Menjadi cermin Jadi warganya tertip Saya pertama Datang kesini Mbak Eh dek Bangga sekali apa Lihat apa Sungainya Beda sama sungai-sungai Tempat yang lain Sungai Bukan sungai Pantai kan Pantai laut Sungai Sungai Yang membatas kota itu Sungai-sungai Kita lihat Kota Laku Kita cari-cari Enggak ketemu Biasanya di kota-kota Tertentu Mohon maaf Enggak usah nyebut kotanya Banyak enggak botol Kordos Kadang kursi Ban Kadang kasur Itu sampai banjir Isinya kasur Kursi Ya betul enggak mas? Nah ini kita jaga Bahwa nilai ini sangat tinggi Sudah makanannya banyak yang enak Ya kan Masyarakatnya ramah Laut lintasnya tertib Tempat wisatanya Wisata apa ini? Wisata alamnya bagus Ada Danau Kaolin Pantai Pasir Badi Pantai Parai Bangga Belitung Belitungnya yang lebih bagus juga Kan terkenal nanti Kalau sudah datang landing ke sini Landing ke Bangga Ke Belitungnya Disambut dengan motor-motor suara kayak gitu Enggak tertib seperti apa Ya kan Nah ini kita berbicara Harapan ini apa kira-kira Dari rekan-rekan Berhadap polisi lau lintas Kan ini mau ulang tahun ini Doanya apa ya Yang jelas kita Mohon doa Didoain Pas Sembayang Ya Allah Berikan polisi-polisi Yang ada di Republik Indonesia ini Berikan keselamatan Amin Iya Jalannya lurus Dimudahkan Enggak sulit-sulit Ya kan Nah ini Sekarang teman-teman Kita juga Nendoain Kepada Ya Allah Berikan Juga kemudian kepada Warga masyarakat Yang ada di Panggal Pinang Bangga Belitung Supaya Pas kita mengadakan kegiatan Sudah tidak ada lagi Warga yang melanggar Tidak ada yang terlibat laka lantas Kalau kita beritahukan Tentang tertib lau lintas Jarang yang terharu Kenapa Karena kita berpikir Mereka ini Tidak pernah menjadi korban Kita pernah menolong Sampai mengamankan Memaaf Iya otak Hmm Bagaimana ini rasanya Saya pernah menolong Hal itu Saya ingin disini Ayo kita sama-sama Berbicara road safety itu Kita harus betul-betul Turing hobi Iya Monggo Sama hobi turing Saya nak Eric King Kadang bispa Kalau bispa kan Kalau habis pensi Di miring Starternya agak susah-susah gitu kan Pak Eric King itu gede juga Suaranya kan Iya kan kecil Punya saya Astaga Iya Kalau lewat Enggak kan bisik juga Gareng juga kan pak suaranya Itu King yang dibobok Jika dikenal pop Makanya kan Kalau King kan gak tau dibobok Kita amankan juga Ada Eric King Kawasan Ninja Bapak aman Aman Dulu Iya Sekarang Enggak Betul Enggak 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 Bapak saya tentara Iya Dulu saya motor perotolan SMA Bapak selalu bilang Almarhum Bapak saya Bapak saya kostrak Beliau bilang gini Nak Bapak ini Tentara Teman-teman polisi kan banyak Bapak malu Kalau kamu motor perotolan Benar Demi Allah Saya masih ingat SMA Almarhum ngomong gitu Dalam hati saya Oh Bapak itu ternyata Marah sampean Pernah motor saya dirantai Gak boleh pake Karena memang tak perotolin Nah sekarang makanya Dulu Misalnya kita berbicara Balapan sampe lawan arus Gak pake helm Gak pake lampu Maka sekarang ini Kita ngingetin Jangan sampai kita jadi korban Untung aja kita masih hidup Sekarang ini Kalau gak hidup Gak sempat Gak sempat obat Iya tuh Ini disini ada hobi yang gak pake helm gak Mas Mas Ferry Mas Ferry Pake helm kan Cuman simnya tadi belum ada ya Nanti kita bantu Mas Ferry Di tes juga ya Mas Ferry Oke Aku? Ya iya Adik iya Mas Prima iya Enggak kita ini Apa namanya Kita bantu Ya kita undang Dengan ikhlas Saya yakin ini Wajah-wajah ini Yang kita undang ikhlas semua ini Yang belakang saya ikhlas gak ini? Ikhlas ya Ayo kamu boleh nanya Bukan saya aja Mungkin Diana boleh nanya Alan boleh nanya Apa lagi? Oh iya harapan tadi Hopenya apa? Boleh Jadi gini Kan Pernah juga kan Beredar-beredar itu Yang diberita lain sebagainya Bahwa orang-orang yang merekam video Merekam Apa ya Kelakuan dari Polisian Pihak polisi Lantas mereka menilai Sebagainya Nah ada juga yang berita Mengatakan bahwa Perekam video itu Ada yang dilapor Dan lain sebagainya Nah Kalau di Pakal Pinang nih Kalau di Pakal Pinang Misalkan Ada Satu-satu oknu polisi Yang melanggar Dan Direkam oleh Masyarakat Dan disebar luaskan di Mersos Apakah itu palanggaran Apa tidak Ini harus dipertikaskan Yang kedua Untuk Kedepannya Adakah Kontakt person Bagi masyarakat Yang ingin melaporkan Misalkan Pak disini Jalan gang kami Banyak rapor racing Yang lewat Pak dimana Adakah kontak person Yang bisa dihubungi Kan kalau ada kan Bisa dilebar luaskan Masyarakat Kan masyarakat Sekarang kita kan Yang pertama itu Kata orang bangka Nak laporkan si HP Itu yang susah Kita mau laporkan siapa Tidak tahu Nah itu Kadang-kadang masyarakat awam Kan susah Tapi semua orang Masyarakat kita sekarang Mungkin dari satu rumah itu Tidak ada HP Walaupun tidak ada orang tuanya Anaknya ada Setidaknya seperti itu Ya Sita respon Siap Mas Prima Jadi yang tadi Nanti Masalah Polisi ya Polisi yang direkam Boleh Kalau bisa memang Kita ini sebaik-baiknya Umat manusia kan Tidak menyebarkan Aib orang lain Karena belum tentu Aib kita Tidak lebih banyak Daripada Kalau sebisanya Video itu Karena Mas Prima Sudah kenal saya Nanti kirim ke saya Insya Allah Kita tidak Lanjuti Ya Tapi yang jelas Nomor telepon Nanti kita berikan Nanti kita berikan Kita berikan Seperti kalau di Samsat Kita kasih nomor telepon Ya Kita nomor telepon Berkaitan masalah Pengaduan Karena tadi ini ada Pelayanan yang ada di Sekarang kan Samsat Bangka Selatan Sama Bangka Barat Sudah ada Kemarin ada Keterlambatan Mungkin petugas Tidak segera mengambil TNKB nya Oh iya Maka yang bersangkutan Sampai melaporkan Ke ombudsman Nah kan bisa datang ke kantor Kok sampai melaporkan cepat Ya kita gak masalah Mau gak Buat perbaikan kita Maka tadi saya negur keras Evaluasi tadi kan Ya saya negur keras Kepada anggota tadi Kenapa ini terjadi Betul Ini kenapa bisa terjadi Berarti Komunikasi yang terputus Internal aja Masih kayak gitu Yang kedua Ingat Di kita juga Apa ya tega kita Ini ngomong masalah tadi Publikasi Yang tidak ada izin Di luar sudah ada Ancaman hukuman Terhadap seseorang Yang mengambil gambar Orang kecelakaan Bukan petugas ya Kecelakaan Berapa kali Huk Dibilang kecelakaannya Sekitar Ya Yang kemarin Yang kemarin Katanya 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 Kok iya Dia berpikir dong Dia kan punya agama Agama apapun itu Pedomanilah agamanya Orang tuanya Mohon Maka yang orang tua Memberikan handphone Jangan hanya Diberikan handphone Kasihlah manual booknya Atau Ya pedoman-pedomannya Anak ini buat ini Buat apa Buat apa Jangan hanya dikasih handphone itu Nanti bisa malah mudarot Malah Ya Malah menjadikan dosa Kepapa orang tuanya Sama anaknya Bayangkan di shoting Kecelakaan kayak gitu Di share Iya Gak boleh Setuju gak sama yang itu Setuju Itu gak boleh Kasian juga sama Apapun Gak boleh Kewalga-kewalga mereka Betul Masalah tadi yang petugas Kita siap saja Tetapi Betul kita akan tindak lanjut Tapi kalau Asal nge-share Banyak kejadian Ternyata gak sebenarnya Ya Gak kejadian sebenarnya Kan membuka aib Orang lain Marilah kita melihat Aib kita masing-masing Sudah banyak gak dosa kita Ya Ya makanya Itu terima kasih Masukan Mas Prima Ya nanti kontak person Kontak person Segera Ini mumpung ada kebetulan Ada Bu Diana ini sebagai Di kamsel Karena yang kamsel yang paling senior Sekarang AKP Diana Nanti kita respon Kita respon Boleh masyarakat Yang mendengar Yang melihat Berkaitan masalah Pelayanan polisi Yang mengecewakan Yang tidak bagus Yang tidak baik Datang ke Polda Ketemu kita Ini mungkin gak tak temuin Terus Datang Terus saya sembunyi Enggak Saya temuin Kalau itu memang jauh Misalnya di Blitung Atau dimana ini Bangka Barat lah jauh Berhubungan dengan Laulintas Ketemu lah Kasalantas Informasikan Iya nanti kita telpon lah Kasalantasnya Polres 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 ya Polres Tapi kalau memang Jauh ada disini Pernah kejadian Misalnya di Bangka Barat Atau dimana Kepada polisi Laulintas Lapor ke kita Kita tindak lanjut Secara umum Berkaitan masalah Polisi Bisa lapor ke Propam Polisi sekarang Tidak ada Yang menutup Menutupi Anggota yang bermasalah Ingat Serius ini saya sampaikan Polisi sekarang Sudah mereformasi dirinya Merubah kulturnya Ya Laulintas sudah 65 Kalau kemarin hari Bayangkara Juli 75 75 Udah 10 tahun Iya Makanya Kita Berapa polisi yang sudah Diberhentikan tidak hormat Berapa yang sudah masuk sel Gara-gara perbuatan yang gak bagus Iya kan mas Ya kita terus Berbenah terus Kejadian di Amerika kemarin Ternyata polisinya Tersentral-sentral kan Kalau kita kan terpusat Nih Mereka Coba bagaimana Masyarakatnya malah dilindesin Lihat gak yang dilindes Ditekek sininya Ya Ya mungkin Dulu kan disanjung-sanjung nih Disana Kenyataannya seperti apa Ya Ayo Ini yang dari Kawasaki Masa jadi tadi Pendengar aja Kira-kira apa Harapan Kita diskusi nih Diskusi tentang Masalah kenapa tracing Ini Saya gak Gak protes Atau gak gimana Soal penegakan Hukum kenal Protesing Saya setuju Nah ini Mengenai Ada teman-teman Misalnya Gimana sih Kan ada standar Desibel kebisingan Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan hidup Dan Lalu RL AJ Di bawah 175 cc Itu Maksimal 80 Atau 83 Desibel Kalau gak salah Nah ke depan sih Saran saya pak Enaknya Silahkan pakai Desibel meter Itu sih Masukannya aja Jadi Orang Ah perasaan Gak terlalu berisik nih Atau gak gimana Jadi Ini saya Menyalurkan Saya mumpung Ada kesempatan Dan waktu Dan Bapak yang lebih Tahu undang-undangnya Kalau kita kan Gak tau sekedar Baca aja Nah Itu pak Gimana Saya soalnya Dari tadi itu Ngeliat mas Hadi Tadi kan Kayak merdam aja Semua setuju Mas Hadi itu Meneng Jadi gini mas Hadi Ya Kita gak bicara Ini aja Memang Untuk masalah Ngecek Desibel itu Ada di perhubungan Betul Ya Akan tetapi Kita lihat Suara-suara Yang kita lihat Di lapangan itu Sudah melebih itu Tapi masukan ini Nanti rapat Formula lintas Kita ingetin Supaya nanti Ikut operasi juga Betul itu Ini masukan kita terima Betul ya Yang kedua Memang kenal pot racing itu Ada SNI nya Boleh Tetapi tidak digunakan Di jalan umum Ya Contohnya memang Kita lihat lah Ada beberapa Mungkin bukan aja Motor kecil aja Ya saya juga pakai Cuman saya gak Karena memang untuk balap Jadi motor taruh di rumah Ya Tapi saya memang ketemu Kita pernah operasi Serius mas bilang tadi Benar Kenapa tracing motor besar juga Maksudnya Kawasaki 250 ya Ya saya udah Sewaktu yang kita Pertama kali ketemu Di Polda Saya udah ingetin Anak-anak Saya bilang kalau mau keluar silahkan Ganti motor racing nya Tukar sama yang standar Ya Kalaupun di tilang Saya tidak akan tanggung jawab Atau tidak akan Betul Itu oknum Jadi komunitas Saya bilang Semuanya sudah saya bilang Jadi kalaupun ada yang ketilang Itu tanggung jawab masing-masing Bukan tanggung jawab Menyalahkan komunitas Dan sebagainya Betul mas Putra Karena apa Suaranya Memang halus Ya memang gak kenceng Karena ada stelanya Memang katanya Tapi kalau pas ketangkep Suaranya sudah langsung kenceng Yaudah Kayak kemarin Kita malam minggu Tak pikir suara kenapa Apa Bener-bener kenceng Ingat gak saya telepon-telepon Semua itu Malam minggu Ternyata Bispa yang puanjang Masalahnya Betul Itu ada botol aqua Botol Tulang 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 apa Karena apa Teman-teman Mas-mas semua Kalau itu dibiarkan Banyak komplain ke kita Ini polisi kerjaannya apa sih Ini kan ganggu Dibiarin aja Serba susah memang Apalagi polisi di Republik Indonesia ini Jadi kita harus hati-hati betul Tapi saran masukan Mas Hadi Betul Betul Tapi kita melakukan itu Bukan semata-mata Main langsung kita sikat Eric King juga yang Mas bilang Kalau kenal potnya ya Stadat Gak masalah Tapi yang udah Rung tang 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 Udah tanggikan Kan ada lagunya Numpah Numpah Eric King Gak kan gitu kan Tang 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 Nah Rung tang 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 Ini Mas Tidak semata-mata Langsung kita sikat semuanya Makanya Untung yang motor Harley kita udah ditarik ke Corlantas Diganti Yamaha M8 ya NMAC Bukan Yang gede Yang 850 cc Oh iya Yang 20 cc Yang gak sering Kan ada Ada yang 125-250 kan Enak Kemarin kita coba Tinggi tapi Tinggi banget Tapi itu kan Kalau penampok yang Di SPS aja kan Kalau di Jalan Kaya kan Enak Tapi kalau masuk gang Itu kan Nah Itu yang Kawan-kawan Kawan kendaraan Harus Harus Di Betul Kayak di Yang di Instagram Atau apa Anam OG Didorong Sebenarnya kita Sebenarnya Ada Ada aturan yang diatur oleh undang-undang Ada aturan yang diatur oleh sosial Etika itu penting Betul Iya itu tadi Keteraturan sosial Tertip sosial Karena sanksi sosial itu Gak enak juga Sanksi sosial Bisa bikin bunuh diri Iya Polisi Polisi Misalnya gak diterima Di pangkal pinang Karena memang polisi Dianggap Mohon maaf Bejat Gak bagus Jelek Kita kena sanksi sosial Ini orang Ketemu Kok menjibir semua Iya kan Kenapa Akhirnya kita pakai masker Pakai topeng Biar gak tahu Bisa bunuh diri Iya Makanya Tapi mudah-mudahan Kita harus tadi Wajah masyarakat itu adalah Wajah polisi Karena kita ini makhluk sosial Kadang polisi sebagai subyek Kadang sebagai objek Masyarakat juga sebaliknya Seperti itu Jadi kita Sama-sama saling Menjaga tadi ya Itu tadi Etika Etika Karena pelajaran itu Bukan hanya kita mencari kepintaran Tapi etika tadi Kita punya anak pinter Kita mintain tolong Nak Minta tolong dong Papa Papa ambil sendiri dong Ini lagi belajar Gimana Gak bagus Etika ya Jadi mas Adi Nanti kita Mas Adi boleh main-main teman-teman Jangan pas diundang aja dateng Teman-teman kasih tau Kompak Ngobrol Dateng Wah Dateng ke kantor kita Main ayo Tapi jangan di kantor Weweng Weweng Gak tau Masuk ke kantor 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 Enggak lah Serius-serius Ayo Ayo kita Welcome Ya Kita welcome Ayo main Kita ngobrol Seneng kok kita Karena saya juga Anak motor Kita ini hobi Dari mulai SMA Saya hobi Kuliah hobi Sampai sekarang hobi Ya Hobi lah Mama adik kok Dari-dari ngeliat terus Ngomong dong Apa Keterkesima Keterkesima sama Mas Dadi Keterkesima sama Pak Endersono yang bagus ya Eh Keterkesima punya dia Keterkesima motor Tapi iya Makanya Boleh nanti Mungkin disini bisa menyampaikan Kalau butuh apa-apa Bantuannya di tempat sampaian apa Info PKP ini kan juga Ini Ini istilahnya corong ya Corong itu tau kan Corong Apa ya Informasi yang ada di Panggal Pinang Ya disini Mari kita sama-sama angkat Promo Kita ngangkat ke arifan lokal loh disini Kemarin kita Makan di tempat lepah kuning Lain listrik Kita angkat Dimana Selain Apa namanya Selain Berbicara Wisata Wisata religinya Wisata alam Tidak ajak Pak Sudah ngajak kami Pak Sudah gak kenal belum Sekarang kan gak kenal Kan udah kenal sekarang Dulu gak kenal Pak Kalau kenal tak ajak Saya pasti orang itu pengajak-ngajak Jangan khawatir Tak ajak nanti Mas Ferry Nanti kenal tak Mas Ferry Lagi markir gak? Tidak Ayo malu makan Ayo Ayo Taruh Kabut Kabut Makan tapi jangan jauh-jauh Lain listrik Atau dimana Karena kadang-kadang kita ke sungai Liat juga Ya Ramayana Ya Kalau ikan itu Lepah kuning Saya bukan orang asli disini Tapi hampir tiap hari makan Lepah kuning Udah mulai kuning gak? Udah mulai bersih putih gak? Gigi Harapan apa? Harapan adik Harapan mas-mas Tentang polisi lalu lintas Ya Sekarang kan Yang ada di Pangal Pinang ini Saya sebagai Direktur lalu lintas Berupaya Open Terbuka sama Semuanya Teman-teman semuanya Jadi Siap kita dikoreksi Gak mesti acara ini Datang ke kantor Dan Itu anggota kemarin Dan Gak apa-apa Ngobrol Kalau kita pensiun Nanti kan kembali lagi Kayak Masyarakat Biasa lagi Betul Nanti Misalnya Ya Ngomong komunikasi Yang Saya juga nanti Negur Mas juga beretika juga Karena Kita wajib untuk Saling menghargai Menyunyung Harkat dan martabat Manusia Menyunyung tinggi Hak asasi manusia Sesuai dengan undang-undang itu Nomor 39 Tahun 2000 Tahun 2009 Ya Gak apa-apa Apalagi Ya Dalam kesempatan ini Kita inginlah Memberikan Pelayanan itu Meskipun kita Di wilayah Bagapelitung Ya Kita Pelayanan Masyarakat bisa merasakan Oh Saya terlayani pak Alhamdulillah Saya merasa terayomi pak Alhamdulillah Dan Lama-lama Kedepan Mulai berkurang Saudara-saudara kita Yang nerobos Lama Merah Kedua Yang keluar dari Jalan Gang kecil Langsung nerobos Kemarin Betul Kemarin di Bangka Selatan Sukanya Pegawai Negeri ya Bapak Ibu Hampir loh Untung mobil Gijang ini Innova Betulnya mobil Innova ini Gak ngebut Kalau ngebut selesai itu Sama Aulia Gak pake rem-rem Bukan pake rem Jadi gini loh Arah searah Tau-tau Yuten Memutar arah Gak liat belakang Wah mobil yang di belakang Kaget Bapaknya gak minta maaf Maaf gak Santai saja Saya cuman geleng-geleng Karena saya di belakang Pake mobil patroli saya Karena mau ada kegiatan disadai Kegiatan Apa Bukan Ya selain samsat Sama itu loh Sispam kota Kan ntar lagi pilkada Mari kita sama-sama Jaga pilkada Lupa ini Jaga pilkada Dengan sebaik-baiknya Kalau kita sudah Cipta kondisi Berkaitan masalah tertip Laulintas Kedepan nanti ada Pawe Sudah sopan Weng 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 Kan gitu kan Kalau sama saya Tak bungkus semua Tak bungkus Gak boleh Karena apa Akan ada nanti Kalau sampai terjadi Pakai senjata tajam Musim Konflik nanti Jangan ada Serem Serem mbak Serem Gak boleh Jangan Jangan Ya menang ya Siap Kalau memang Mau mencalonkan Siap menang Siap kalah Jangan siap menang Siap kalah Gak mau Iya kan Gak jadi ketua kelas Wah semangat kan Biasanya kita dulu Ketua kelas Gak jadi ketua kelas Lalu Lemas Apa kira-kira Lagi yang lain Harapannya belum mau Ini harapannya Satu-satu aja Boleh satu-satu Dari Mas Ferry Mas Ferry Harapannya terhadap Polisi lau lintas Itu apa Bisa secara Polisi lau lintas Di sini Atau secara keseluruhan Di Indonesia ini Apa Mas Ferry Ya Terima kasih Mas Ferry Jadi harapan Mas Ferry Kedepannya Polisi lau lintas Harapannya Lebih baik lagi ya Makasih Mas Ferry Mas Ferry Mas Ferry Mas lagi makan Nah Mas ini Dari kacamata komunitas Harapan kedepannya Aja sih Kalau buat Untuk kita Biar Sinerginya enak Dari Karena kita berhubungan Komunitas Lalu lintas Bikinlah event Yang buat Mengumpulkan komunitas Sosial Montifikasi acara Bayangkara ini Di lantas ini Boleh silahkan Boleh Jadi buat Oh gini loh Sekarang Lantas dibawa kepimpinan Pak Indarsono itu Oke Pas kebetulan Kepimpinan saya Pas covid Itu Terbatas betul Bener Saya sorry Saya betul Mas Saya udah kepikir event itu Tapi ada Memang perintah dari sana Keterbatasnya Kita ngumpul gini kan Agak Karena apa Acara Kita ke sekolah Ke kampus Ke Apa namanya Kelompok-kelompok tadi Saya batasin Iya Pemunitas Makanya sekarang Menggunakan Medsos tadi Podcast Sama Podcast ini Satu lagi Ketiga sama Youtube Tadi itu asik Gomba modifikasi Saya hobi juga Kalau bisa Saya ikut Iya kan Nanti Insya Allah ya Nanti Segera ini covid Ini adik covid Ini segera pergi lah Nanti covid ini Segera pergi nih Ini Jadi jelek semua Banyak saudara-saudara kita Yang Kena PHK Kesusahan Ini gara-gara covid Maka kita sama-sama doakan Ya Kita sebagai manusia Sama manusia ini Jangan sampai saling menjatuhkan Sesama setan Hanya gak ada yang saling bunuh Iya kan Kita sama manusia Jangan saling bunuh Mas Mas Beri Ya Ini balap Rotres ya Biasanya rotres ya Bagaimana mas Oh ada ya Oke Dicatat Nanti Dicatat Rotres Sama lomba modifikasi Lomba modifikasi Ya lalu kenapa Iya Dan Terakhir Itu ya Lomba-lomba kemarin Sudah kita ini Tapi memang karena covid Tapi Kita pikir Udah mulai masuk September ini Covid udah reda Ternyata malah Jakarta PSBB Makan Makan harus lebih hati-hati Makasih Mas Beri Tempat settingnya susah Lahan 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 Kita udah waktu waktu Malam hari Terus ada Pemerintah Provinsi Menjadikan Lahan Belum ada Kalau dari kemarin Kita ngadain balap drag race Pak Pak wali kota Rencananya Jadi gini Pak wali kota itu Rencananya Bikin sirkuit non-permanen Berapa kali berapa lagi itu Saya lupa dimana Tapi Ditua-tua Kalau gak salah Lahan Cuman dia Iya memang Silahkan kita ya Siapapun yang mau Kasih proposalnya berapa Nanti Pemerintah lihat Boleh nanti dianggarkan Oke itu setuju Mas Hadi Karena memang Kita akan ada Punya lahan ISDC Indonesia Safety Driving Center Bantuan dari Kor Lantas Itu nanti Bisa untuk latihan Baik roda 2 Roda 4 Roda 6 Dan bisa dibuatkan Root race nanti Karena Yang di Jakarta Di Bustik Lantas Sudah ada Jadi nanti disitu Root race-root race Enak Makanya mudah-mudahan Kemal udah Sonding sama saya Pak Hin Ada lahan yang lebih gede gak Karena sementara ini Yang terdaftar 1,5 hektare Minta Kor Lantas Kalau ada 5 hektare Jadi Nanti Buat latihan Bencana Bukan hanya Roda Yang biasa Tapi Untuk latihan Penanganan Bencana alam Yang lewat-lewat Yang menggunakan 4 kali 4 itu Ya off road Ya Itu loh Mudah-mudahan Nanti di respon Kemarin kita sudah Pernah sampaikan Nanti coba kita Tanya lagi Terima kasih Terima kasih Mas Beri Mas Hadi Mas Prima Belum Ya Harapannya sih Untuk Kepolisian Khususnya Jadi baik Polantah Dan Polisi Kita harapkan Kedepannya Lebih baik Lagi Jangan Ya Mereka Juga Jangan Cuma Untuk Apa ya Menindaklanjuti Masyarakat Yang melanggar Dan sebagainya Setidaknya Kepolisian Juga Yang pertama Yang harus dilakukan Menjadi contoh Untuk masyarakat Jangan Jangan Cuma Menindaklanjuti Masyarakat Tapi Menindaklanjuti Masyarakat Tapi Tidak Berkacang Bada diri sendiri Benar Itu tugas Pak Hidastono Untuk Siapkan Bawaan Bawaannya Untuk Apa Ke polisi Polisi yang lainnya Dan juga Kita KNPI Kita Komite Nasional Budaya Indonesia Yang khususnya Di Kota Bunga Pinang Yang ketua Terpilih Kemain Pembli Dan Malingan Hadir Karena Ada acara Dengan Kepak Abolda Juga Kita Siap Bersinergi Berkolaborasi Misalkan Kita Dibutuhkan Di dalam Menjaga Ketertipan Pangkal Pinang Ini Bagian Kepemudaannya Nanti Kapan-kapan Main ya Aku tak main Ketang-kapan Mas ya Jadi Tadi Mas Kita Memang Sudah Menertipan Itu tadi Motor Anggota Juga Ada ya Kita Amankan Kemarin Kita Sudah Operasi Juga Sama Profus Sama Propa Tetapi Memang Kita Lirik Kita Lihat Memang Masih Ada Juga Yang Perotolan Pernah Kita Hantikan Di jalan Dia Juga Baka Spion Nah Kamu Buka Jaketnya Polisi Kenapa Kalau Sudah Jadi Polisi Harus Siap Tertip Kita Penegah Hukum Tapi Menertipkan Masyarakat Susah Tapi Lebih Susah Lagi Kalau Kita Menertipkan Internal Kita Tapi Insyaallah Saya Selalu Untuk Komitmen Untuk Menertipkan Internal Kalau Lalu Lintas Sendiri Insyaallah Kita Semuanya Sudah Tertip Karena Di bidang Kita Kan Banyak Ada Fungsi Fungsi Yang Lain Tadi Kita Harus Koordinasi Dengan Propam Nanti Atau Biro Provus Kalau Adik Apa Kalau Harapan Untuk Polisi Lalu Lintas Semoga Lebih Baik Pagi Dan Sekarang Rambu Rambu Sudah Benar 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 Ada Mulai Ada Terus Dan Aku Menghasil Juga Untuk Not Buat Teman-teman Aku Yang Takut Ketilang Ternyata Enggak Ini Dir Bapak Ini Dir Kan Katanya Om 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 Bang Ternyata Baik Jadi Tidak Usah Takut Insyaallah Kita Turuti Aja Terus Betul Ikutin Aja Pokoknya Insyaallah Kita Kalau Memang Pelanggarannya Enggak Prinsip Enggak Berulang-ulang Ya Kita Kasih Teguran Tertulis Jadi Enggak Semua Polisi Itu Jahat Tidak Semua Mantan Itu Jahat Mas Adi Ini Enggak Kuatan Oke Ini Masukkan Dari Mas Prima Mas Beri Mas Adi Mas Ferry Terima Kasih Atas Kedatangannya Kerauhannya Kesini Semoga Ini Terjalin Erat Lagi Dan Semoga Kita Kedepan Ini Bisa Lebih Membangun Pangal Pinang Bersama-sama Kalau Saya Kapasitasnya Karena Berdinas Di Berdugas Di Saya Pengabdian Saya Di 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 Berapa Tahun Lagi Saya Akan Pindah Tapi Kenangan Itu Akan Tertanam Di 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 Dengan Adanya Kerjasama Yang Baik Kalau Nanti Ada Apa Jangan Segen Langsung Datang Ke Kantor Ketemu Sama Saya Kan Tau Kantor Lalu Lintas Kantor Lalu Lintas Kantor Polda Masuk Aja Ke Polda Sebelah Kanan Tapi Kalau Masuk Kantor Polda Tugur Tugur Pak Pasti Tanya Dulu Kalau Nanti Tanya Tanya Ya Sumpah Ditanya Mau Kemana Indar Sudah Janji Belum Sudah Janji Enggak Kalau Depan Enggak Pak Kok Mau tahu Banget Nanti Contek Nanti Nomor Telepon Nggak Enak Disiar Disini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Om Santi 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 Terima Kasih Software Asl 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 Av Asl 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 Terima kasih.